oke saya lanjutkan pembuatan template disini saya akan membuat slideshow dan saya membutuhkan semacam ini saya membutuhkan dua bagian disini dan saya memberikan di indeks diisi halaman di atas saya memberikan div mungkin div id kiri atas dan penutup div lalu saya copy saya paste dan disini kanan oke id kiri atas dan kanan atas agak mungkin semacam itu lalu saya menuju ke desain di desain di setelah isi saya meng-copy dan saya paste dan disini adalah kiri atas lalu background saya memakai mungkin gray saja dan color saya rasa tidak usah karena disini nanti ada slideshow dan apa itu tadi ada slideshow dan saya rubah disini mungkin berita hari ini kotaknya agak panjang semacam ini oke di atas kiri-kiri atas gray dan hit mungkin 140 pixel dan disini saya bagi tiga oke saya menuju ke aksesoris kalkulator 964 dibagi tiga oke 321 saya memakai 320 saja oke 321 saya simpan semua kiri atas dan sekarang saya copy saya berikan di kanan atas di kanan atas di kanan atas saya memberikan 320 oke jika saya memberikan seperti ini dan simpan semua kiri atas kiri atas kiri atas kiri atas ah maaf disini saya hapus oke saya sudah mempunyai slide show semacam ini dan disini mungkin saya memberikan putih saja di kiri atas white dan mungkin 500 simpan semua oke disini oke slide show nya mungkin di atas ini mungkin sekitar segini dan slide show mungkin 400 lalu disini mungkin saya ganti dengan 8 saya simpan semua oke mungkin semacam itu wih panjang sekali 800 bukan 8000 oke seperti itu dan yang ini saya memberikan di sebelah kanan dan disini saya juga memberikan 800 lalu green oke dan sekali lagi saya memberikan satu fungsi yaitu float dan di float saya memberikan right yang ini lalu yang atas saya memberikan float nya left oke jika saya memberikan seperti ini sekarang saya akan mempunyai putih di kiri dan ini di kanan saya reload saya reload oke seperti itu dan eh sepertinya terlalu panjang saya mungkin mengganti 20 dan di sini mungkin 300 oke saya simpan maaf 620 mungkin seperti itu dan saya simpan dulu saya reload oke saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan di sini nanti pencarian lalu di sini gambar dan di bawahnya nanti kita bagi dua dan di sini di putih saya mau membuat tambahan lagi di kiri atas saya memberikan div lagi dan id slide show penutup div penutup div lalu di sini saya memberikan div lagi lalu id dan nah mungkin berita berita terkini mungkin maksudnya hari ini dan penutup div dan di slide show sekarang saya menuju ke design dan di sini saya copy di bedding mungkin saya memberikan sedikit dua mungkin saya copy dan paste dan di sini dan di sini slide show oke dan float nya saya hilangkan lalu lalu width saya memakai 100% 100% dan height mungkin 400 100% lalu lalu warna mungkin 4 dan di sini mungkin di sini adalah 10 dan di sini 10 oke saya simpan dulu a 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 oke di slide show bedding saya tidigak ? ke